Beberapa warga dari Kecamatan Natar, Lampung Selatan menyambangi Kejaksaan Tinggi Lampung. Warga merasa telah ditipu atas janji penggantian biaya renovasi rumah yang sudah dinantikan selama 2 tahun. Angan-angan memiliki rumah yang layak, warga memberanikan meminjam uang hingga puluhan juta rupiah. Semula, warga dijanjikan pergantian uang bangunan jika rumah telah dibangun. Seperti yang dialami Danang, awalnya sangat senang ia masuk ke dalam daftar warga penerima bantuan program sejuta rumah bersubsidi. Bahkan dua pejabat pemerintah hadir langsung menyaksikan pembangunan rumah. Kalau dananya sekitar 68 juta itulah. Dia janjinya ngasih berapa kalau sudah ada akap kebangunan? Termin sih, kalau udah tutup genteng atas, keluar termin separuh dari harganya. Tapi realisasinya tidak pernah terjadi itu. Sama sekali. Kita dapat uang dari mana? Waduh, ngertang-ngertang kita ini. Saya punya dana, rumah saya masih butuh dirita ya istilahnya, ditawarin benda rumah, sampai enggak tergiur. Ya, kita ingin melabur ke aparat lah. Sudah diserahkan dengan ada yang ini enggak? Sudah diserahkan ke pengacara. Pengacara ya. Warga mengeluhkan karena harus mencicil biaya yang digunakan untuk pembangunan rumah. Duit kita sendiri, walau dari hutang-hutang. Oh, hutang. Nah, terus kita sudah jadi, enggak dibayar. Itu hutangnya gimana cara mengeluhkan? Ya, dari kita kerja setiap hari itu dicicil. Oh, dicicil. Jadi kita keberatan dengan itu sebenarnya ya? Sebenarnya keberatan. Karena janji-janji tadi. Suruh nunggu. Cuman udah 2 tahun, suruh nunggu terus. Oh, nunggu ya. Nah, terus kemudian dari tim suruh bay itu, maksudnya enggak ada kata maaf gitu kan. Ya, dari tiket baik gitu. Terus datang ke rumah, terus mas mohon maaf. Gimana kok? Mau ditunggu apa gimana? Jadi, cuma via WA. Ada rumah yang sudah dijual apa gimana? Di kampung sebelah sudah ada. Sudah ada. Kalau dari perjanjian yang mas dapat, rumah itu kalau belum jadi dalam jangka waktu yang ditentukan, itu resikonya apa yang dikita? Kita kena klaim. Kena klaim. Klaim itu maksudnya? Ya, kita harus mengganti uang dari itu. Ya, mata kematuan pertama siapa masuk itu, mas? Kalau tempat saya, Pak Heri Putra. Heri Putra. Siapa itu? Kades. Eh, ketua ini. Ketua jaringan Laskar Nusa Bangsa, DPC Lampung Selatan. Ada, pernah ada bupati atau usaha padatang ke sini? Kalau di tempat saya enggak ada. Teman di tempat-teman ada. Terus ada ini, orang dari Kementerian Sekretaris Negara. Ada buktu. Kejati Lampung berjanji akan memanggil pihak-pihak yang terlibat guna dimintai klarifikasi. Ini kemarin sudah menerima pengaduan tersebut. Pada saat ini mesti kami telah laporan tersebut. Nantinya akan diaturkan apakah itu nanti layak untuk klarifikasi atau tidak. Masih penentuan dulu ya? Masih menelah laporannya. Leo Dampiari melaporkan.